Halo sabar, ketemu lagi sama aku Anissa, saya Ila dan sekarang kita mulai lagi main The Sim 4 Foren Dimana di episode kali ini, coba dong ada satu episode aja ya sabar Aku pengen fokusin ke si Javira, calon ibu-ibu komplek yang suka gosip ya Dia udah ada bibit-bibit akarnya karena dari usia segini dia sudah suka ngupingin orang Mata-matain orang, contohnya kita bisa mata-matain tetes kita sendiri guys Itu kayak agak krip sih ya, krip banget sih Kita juga bisa confront about secret Jadi aku pengennya si Mbak Fane sama si Mas Arya di rumah dulu ya untuk jagain danen Nah kita bisa nih sekalian cari-cari apa gitu ya untuk kita jual, untuk nambahin kebutuhan hidup ya sabar ya Jadi kan aspirasinya ini kita udah ada milestone kedua sabar Nah disini kita harus confront a sim with a secret tiga kali dan harus menemukan rahasia Dengan cara ngupingin orang lain ya sabarnya Jadi aku tuh bingung kadang dia tuh punya temen gak sih kayak kagak ada temennya gitu Kasian ya Dia ini gak ada temennya Siapa coba temennya yang seumuran Ada sih si Eshi, Sabana, Unana, Sama si Kiyoshi Ito, Terus si Ti juga Eh gak Ti bukan ya Duante deh duante diatin Duane kok duante sih Dan kayak udah tehan Nisa apa Si Zafira suruh ngurusin si danen supaya bondingnya lebih terasa ya Jam 3 subuh dimana kita bisa menemukan orang jam 3 subuh lagi nongkrong gitu ya Dimana coba Dimana sahabat Disini gitu Coba kita ke sungai pointe yuk Kita eavesdropping disini aja coba Yang terisi yang mana ini ya Oke disini aja Coba kita check it out sahabat Amma tetehnya begitu Amma kakak iparnya begitu juga ya Kataku aja Fira mending disuruh itu dah Suruh pesantren dah ya Biar agak waras gitu otaknya tuh ya Coba-coba kita ini dulu ya Kita kotok-kotok pintu dulu Enggak kentok sih Nguping Buset dah Agak aneh banget jam segini nguping Kok bisa sih dia nguping jam segini Zafir wouldn't find his secret here Oh ya sudahlah Coba kita ketok pintu ya Kita coba ketemu sama si yang punya rumahnya Si Teteh Lin kebetulan dia juga sedang online Enggak dong Sedang Bangun udah bangun sih Apartemennya lucu ya kayak gini doang Ini jatohnya kontrakan tiga petak gak sih Sepertinya ya Terus kita ke gosip deh Gosip apa Bisa ngapain aja Confront about secret Lalu nanti yang terakhir apa tuh milestone-nya Snooper Extraordinary Enggak tuh Break into a house Find a tiger inspector beige Blackmail a sim Idi Idi Javira kelakuannya kriminal banget Sabir Tapi yaudah gak apa-apa Yang penting kamu bahagia ya Oke Karena dia juga moodnya lagi paling oke Jadi yaudah deh Coba Confront dong Eh gue tau loh Rahasia lo Lo kan gitu Tenang aja Gue gak akan bilang-bilang kok gitu ceritanya Oke Ketakutan banget Siti emang Kamu ini aja Apa sih namanya Rahasia apa itu Oh kita bisa Janji gak akan nyebarin rahasianya Atau kita blackmail ya Jangan dipercaya Jangan dipercaya omongannya Javira Jangan-jangan dipercaya Udah tau dia tuh berbohong ya kan Kita pride for secret Dan ini dia historical dong Ya ampun Hot gossip Oke Habis ini kita ke siapa ya Kita harus Ke ini sih Oh kita nemuin another secret Secret lama Ini kayaknya rahasianya sama kayak Oh gak ya beda Aku pikir sama Aku pikir sama kayak yang si Mbak Vanes juga Ternyata tidak Sabir Kita coba ke ini Ke taman-taman kota ya Disini tuh ada tamannya gak sih Disini ya Ada nih di Zosul 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 Taman Botani Ada yang nongkrong gak disini Tapi gak ada kayaknya Soalnya aku butuh asupan Perduitan ya Jadi kita selalu ke OSC Spring Di Desert Bloom Choose Sabir Kita sama Kamu mau sama Kiyoshi kah Kiyoshi versi original ya Boleh lah Biar dia tuh ada temennya gitu Kayaknya si Kiyoshi tuh ada dimana-mana Di setiap series tuh ada gitu ya kan Sabir Kita gosip dulu Karena emang hobinya gosip Kita juga harus cari tau tentang Apa sih Rahasia terbesar Kiyoshi Ito Ya kan Atau rahasia nyokap bokapnya deh Kan nyokap bokapnya artis Otomatis punya ini dong Punya gosip terhangat ya kan Eh mereka cocok loh ya Kita jodohin aja Javira sama Kiyoshi versi original ya Whisper about crush Emang siapa crush kamu? Javira emang kamu punya crush? Perasaan kagak punya crush deh Kita gosip ya Coba-coba Oh gosipin orang tua Orang lain Orang tuanya siapa yang kita gosipin Terus kita coba ala-ala Pancing ya Supaya dia mau ini Mau cerita tentang Hal yang memalukan Di hidup dia Yang menjadi sebuah rahasia Yang orang lain gak pada tau Cuma Javira doang yang tau Berarti secara gak langsung sih Javira ini tuh Ini ya Manipulatif gak sih Dikasih tau gak? Ketauan kah? Kenapa dia kayak yang malu gitu? Yes Oh baby A challenge Kita nemu dong Kita confirm dulu About secret Sempet-sempetnya Dia berfoto-foto Ria ya Eh tenang aja Aku gak akan kok Nyebarin Rahasia kamu Tenang aja Kamu percaya Kamu percaya Omongannya Si Javira Kiyoshi Terus kayak kita tuh Harus pura-pura Ini gak sih Bermuka dua Kayak Pura-pura suka Gitu Terus kita jangan Keep secret Soalnya nanti mau di blackmail Si Kiyoshi Oh Ada kak Sandra juga nih Pas banget Pas banget Kita harus tau Rahasia Terbesar keluarga Goat family Apakah emaknya Pernah selingkuh Dengan Don Lotario Apakah Bapak Mortimer Goat Sebenernya Adalah Punya Sugar baby Ya kan Kita harus tanya Ke si Kassandra Kita ten Unbelievable story Lalu Kiyota Discuss interest Terus Gossip Gossip lagi Setiap saat Harus banget Gossip ya Wajib banget Di dalam hidupnya Javira Sabir Terus Kita pry for Secret Terus nanti kita Konfront Kalau udah ketemu Rahasia terbesarnya Cassandra Cepat Tapi kita Nanyain rahasia Di depan si Kiyoshi Nanti si Kiyoshi Tau dong Apakah Cassandra Masuk ke dalam Sarangnya Zafira Dan mengatakan Yes Thinking Feeling Cena Kita emang Gak ngerti Kita gak ngerti Maksudnya Apa Kita Konfront Dulu About Secret Hey Anda Ada si Jeff Juga Kayaknya Tin yang sering Aku kenal Itu Jeff Kiyoshi Yang sering Muncul Cassandra Gak sih Mau Konfront Dulu Dong Kita harus Konfront Satu lagi Eh Boleh Kenalan Sama Om Kayaraya Om Ini Juga Ini Dia Tin Ya Si Kaori Nishikade Chumuu Oke Kita beres Doong Kalau Final Tiger Inspector Batch Kita harus Kemana Nih Oh Harus Malem-malem Jadi Kita Sneak In Di Tiger Sanctuary Oke Nah Ini Waktunya Kita harus Blackmail Kesikasan Bajah Ada Di Bagian Min Lalu Kielta Disini Blackmail In Your Area Jahat Banget Ya Kamu Jahat Banget Kamu Jahat Banget Javira Kasian Tau Cassandra Oh Dikasih Duit Cuy Dapat Berapa Tuh Wah Kita Menemukan Alternatif Lain Untuk Mendapatkan Duit Asik Banget Jadi Oke Kita Nanti Itu Ketemu Orang Lagi Terus Kita Blackmail Supaya Dapet Duit Kok Tumben Bebatuan Belum Pada Muncul Disini Biasanya Udah Pada Ada Padahal Disini Nongkrong Udah Lumayan Lama Tapi 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 Ada Tumben Tumben Banget Belum Apa Yaudah Kita Tungguin Aja Dulu Disini Sekali Enak Oh Ada Morgan Anak Renak Gets Iya kan Boleh Banget Kita Coba Ke Si Ini Dulu Coba Coba Kita Bakalan Blackmail Juga Si Morgan Why not Gitu Yang penting Kita Punya Duit Suli Aku Pikir Mau Suli Atau Sul Kalau Tin Lebih ceria Menyapa Sula Suli Suli Soalnya Baranya Suli Suli Cena Terus Kita Gossip Lagi Seperti Biasa Berarti Dia tuh Satu Grup Sama Si Wolfgang Sama Si Max Oke Kita Gossip Dulu Kita Coba Alak Pray for Secret Apakah Kamu Akan Masuk Ke Dalam Lubang Javira Juga Supaya Kita Mendapatkan Another 100 Simoleon Walaupun Cuma 100 Simoleon Kayak Sedesperate Pengen Yari Duit Sampai Blackmail Orang Orang Ketauhan Akhirnya Gummy Tummy Belum Belum Ada Nah Ini Dia Sekarang Bisa Keles Kilt Kok Gak Ada Blackmail Harusnya Sudah Ada Jadi Kita Harus Nihar Tahu Secret Terus Kita Confront Dulu Baru Kita Bisa Blackmail Ke Si Ini Coba 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 Javira Itu Morgan Ada Disitu Ayo Morgan Bagi Duit Kalau Nanti Kamu Disebarin Rahasianya Masih Javira Duit Cuy Agresif Sekali anda Semua Diancem Sama Si Javira Yaudah Tapi Semuanya Gak ada Yang Bad Relationship Agak Aneh Tapi Yaudah Batu Belum Muncul Batu Ini Apa Daisy Kok Tumben Gak ada Batuan Disini Kenapa Kok Pada Belum Ngespawn Biasanya Udah Banyak Yang Ngespawn Tumben Sumpah Gak ada Yang Ngespawn Sama Sekali Kita Disini Padahal Udah Lumayan Lama Emang Sesusah Ini Ayari Duit Di Foren Gak Ada Gak 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 Seng Ngespawn Sama Sekali Yaudah De Javira Hilda Oddjobs Oddjobs Coba Kalau Oddjobs Ada Apa Kita Break into Home Aja Tapi Kalau Break into Home Juga Percuma Dia Gak Bisa Ini Gak Bisa Ngambil Bareng Soalnya Dia Bukan Kleptomaniak Harusnya Dia Apa Namanya Ada Kleptomaniak Juga Trade Jadi Pas Cocok Kita Coba Break in Ke rumahnya Landgrab Ini Rumahnya Siapa Yuma Hikes Ini Gak Ada Yang Isi Kosong Ini Juga Kosong Yaudah Kita Ke Landgrab Aja Apakah Liente Landgrab Aja Biar Kita Ketemu Sama Si Malcom Gak Kiosi Terserah Kamu Mau pulang Juga Gak Apa Kita Kayaknya Harus Turu Si Javira Deketin Malcom Jadi Supaya Kita Dapat Harta Warisan Dari Papa Geoffrey Landgrab Secara Malcom Kan Anak Satu Satunya Javira Bajanya Bisa Agak Cantik Sedikit Gak Sih Kita Kan Mau Ketemu Anak Orang Kaya Gitu Nah Udah Kayak Gitu Kan Kita Coba Start Break In Nge Break In Aja Loading Lagi The Sim Cape Banget Banget Mau Nge Break In Aja Ya Kan Oke Kita Coba Break In Dulu Buset Pake Itu Dia Dia Udah Persediaan Bawa Obeng Dulu Kan Kita Pernah Break In Juga Harusnya Udah Bisa Nggak Ternyata Pintunya Tuh Sangat Sangat Ini Banget Gak Sih Apa Coba Pintunya Susah Ditembus Alias Gak Bisa Tuh Studier Akhirnya Kita Kita Masuk Kesini Mana Si Malcolm Nya Ada Di Atas Kah Kok Ada Siapa Siapa Si Sepi Banget Karena Kita Udah Break In Yaudah Weh Oke Kita Udah Balik Lagi Ke Rumah Dengan Membawa Uang Alakadarnya Saber Kayaknya Si Danen Bangun Deh Kok Nggak Ada Yang Ngurusin Ini Danen Pengen Bobo Mbak Vanes Danen Kasih Bobo Siang Dulu Gimba Vanes Maaf Banget Loh Yaudah Akhirnya Sama Mas Arya Mas Arya Udah Nggak Usah Biar Sama Sama Ini Mbak Vanes Mas Mendingan Ngelukis Dah Biar Kita Dapat Extra money Soalnya Aku Pengen Dekor Ini Dulu Kamar Mandi Atas Jadi Biar Kita Nggak Usah Rebutan Kamar Mandinya Sama Aku Pengen Ganti Wallpapernya Wallpapernya Kalau dari Jauh Kelihatan Kusem Banget Kalau Kataku Jadi Aku Pengen Ganti Yang Lebih Cakep Gitu Ya Biar Zafira Pulang Laper Gara Dia Udah Nge Blackmail Beberapa Orang Cuman Si Cassandra Miss Morgan Doang Harusnya Kyoshi Juga Doang Kan Kita Udah Tau Rahasia Terbesar Kyoshi Terus Dia Ingin Ke Toilet Dulu Jadi Kita Suruh Dia Ke Toilet Kemudian Energinya Masih Sangat Penuh Sekali Homework Udah Komplit Semua Udah Komplit Ini Apa Si Oh Ya Fastmax Ini Proposal Kita Mau Ngajak Siapa Coba Si Kyoshi Ajakin Main Kesini Lalu Kamu Pasang Ini Proposal Ya Berarti Di episode Kali Ini Kita Udah Beresin Aspirasinya Si Javira Jadi In the next episode Kita bisa Fokus lagi Sama Kosan Dan Danen Tentunya Jadi Sampai Disini Dulu Kita Main Desimpat Poren Dimana Di episode Kali Ini Seru Banget Ternyata Blackmail Orang Jadi Kalau Kalian Suka Ngeliat Aku Main Desimpat Pastinya Sampai Ketemu Lagi Di Video Desimpat Berikutnya Salam Bila Sekerat Dan Boi Boi selamat menikmati selamat menikmati